Intro Bertempat di Stadion Patriot Chandrabaga, tiga pilar yang terdiri dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Dandim 0507 Bekasi Kolonel Infantri Rama Pratama. Melaksanakan konferensi pers terkait sosialisasi dan penanganan virus corona, Wali Kota Bekasi menyampaikan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Kota Bekasi akan berusaha membantu masyarakat dan terus melakukan rapi tes secara acak. Sekarang ini sudah kita tekan sekecil mungkin, tapi karena rapidenya terus berjalan, hasilnya jadi gak berbanding lurus. Karena kan ini epicentrum, bukan berarti ditekan di kegiatan-kegiatan, enggak, karena kita minta rapidenya terus berjalan. Bahkan senang depan untuk keempat ya, terus kesempatan melakukan acak sentik. Kita udah punya 16 ribu lah proses perjalanan, Alhamdulillah. Daerah lain kan juga berat, kita usaha ke sana, ke sini. Kalau sekarang ternyata perkembangannya tinggi, memang kita di pusat, karena dekat dengan Jakarta. Lebih baik kita ketahui, ketimbang kita, dan tiba-tiba orang meninggal, tiba-tiba orang meninggal. Karena dari situ kita bisa melacak. Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako dalam rangka PSBB. Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk disalurkan melalui kelurahan. Untuk penerimaan tahap pertama di kelurahan Pekayun Jaya. Baru menerima 357 paket dan akan dibagikan ke warganya. Dengan syarat, warga mengisi data dan menyerahkan KK dan KTP. Pendataan dilakukan dengan cara memberikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari penerima sembako. Kemudian akan didata pihak kelurahan. Selanjutnya dari pihak kelurahan akan menempelkan stiker di rumah warga yang telah menerima sembako. Menurut saya itu bermanfaat banget mas. Karena saya itu sebetulnya juga usaha. Tunggu usahanya sekarang makin susah. Makin susah. Terus sekarang ada bantuan dari Gansos, dari pemerintah. Saya terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga dengan adanya wabah corona ini selesai dan berakhir. Supaya kita bisa usahanya lancar lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.